Selamat datang di kawasan ASN Informatif, berahlak dan suka ikan. Berahlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sedangkan suka ikan adalah singkatan dari sinergis, unggul, kompetitif, andalan, inovatif, kreatif, ahli, dan networking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kepala Minas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu gubernur. Saya memiliki visi kalteng makin berkah melalui pembangunan lautan dan perikanan berkeranjutan dengan budaya keterbukaan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Yang merupakan bagian penting dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai dengan Amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berkomitmen memberikan layanan informasi secara cepat, mudah, dan akurat, serta transparan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Menyediakan fasilitas berupa deslayanan informasi publik PPID Dan ramah terhadap penyandang disabilitas Dalam pelaksanaan tugas membantu dan fungsi Saya berkomitmen dan konsisten Untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik Dengan segala upaya, rakasa, dan inovasi Halo Perkenalkan, nama saya Teresi Agustina Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya Dalam menyusun skripsi saya yang mengangkat judul Ascenarium Biota Lauti Ujung Pandaran Saya sangat terbantu dengan adanya website Geoporta Laut Berkah Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Banyak informasi dan data yang saya proles sebagai referensi skripsi Dan membuka wawasan saya dalam bidang kelautan dan pesisir Kalimantan Tengah Hai Sobat Dislukan, perkenalkan saya Anissa, wartawan dari Harian Kaltengkos Palangkaraya Sebagai seorang jurnalis, peran PPID dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Sangat membantu saya dalam ketersediaan materi pemberitaan yang ada di sektor Kelautan dan Perikanan Selama kami bekerjasama dengan Dislukan Kalimantan Tengah Semua dukungan dalam bentuk informasi bagi publik terkait program dan kegiatan Serta capaian kinerja Dislukan Kalimantan Tengah selama ini dapat diakses secara terbuka Sesuai dengan kaedah keterbukaan informasi publik Semoga kerjasama kita ini dapat terus terjalin dengan baik Dan tim PPID Dislukan Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan kinerjanya Dalam memberikan keterbukaan informasi publik Saya meyakini bahwa budaya keterbukaan informasi publik dapat mendorong Sebetulnya kata kelola publik yang baik dengan elemen pentingnya adalah Melenggarakan kekayaan publik yang transparan, efektif, efesien, mutabel dan bebas Terima kasih telah menonton!